Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Marshall God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5623 Putih Gemuk Chen Hui Chou Feng melewati gerbang formasi dan sampai di sebuah alun-alun. Alun-alun ini sangat luas, tetapi sudah penuh sesak. Hampir setiap orang memegang gulungan dan membacanya dengan serius. Dan saat ini, orang-orang masih keluar dari gerbang formasi di belakang mereka dan jatuh ke alun-alun. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah spiritualis dunia junior, dan mereka semua memegang sabit di tangan mereka. Alun-alun ini terletak di atas puncak gunung. Puncak gunung itu sangat tinggi. Ketika Anda sampai di tepi alun-alun atau naik dari langit, Anda bisa melihat pemandangan di bawah. Padi Chou Feng menemukan bahwa puncak gunung dikelilingi oleh sawah. Sawah terbentang sejauh mata memandang, namun dengan luas 10 MU, mereka terbagi menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah setiap blok terdapat sebuah rumah dengan pelakat di atasnya. Pelakat rumah yang paling dekat dengan gunung memiliki nama. Namun di kejauhan masih banyak pelakat yang masih kosong. Desir Tiba-tiba, sebuah gulungan terbang menuju Chou Feng dan berhenti di depan Chou Feng. Gulungan itu tepat di atas kotak, dan ada satu gulungan di masing-masing tangan. Chou Feng membuka gulungan itu dan mengerti arti dari sabit itu. Setiap orang dapat memilih sawah. Potong padi yang sudah matang setiap hari dan serahkan untuk mendapatkan manik alam untuk dibudidayakan. Dan semakin baik kualitas beras yang diserahkan, semakin banyak manik alam yang akan Anda dapatkan. Dan setelah 13 hari, daftarnya akan diumumkan, dan orang yang menduduki peringkat pertama akan mendapatkan manik alam tingkat surga. Dan di tingkat surgawi dari rumah suci tujuh alam, itu adalah harta karun kedua setelah tingkat suci. Apalagi, setelah hari ke-13, uji coba masuk secara resmi akan dimulai. Chou Feng menyingkirkan gulungan itu, bangkit dari udara, dan dengan cepat terbang menjauh. Dengan kecepatan Chou Feng, rumah dan sawah yang tidak ditempati segera muncul. Tapi Chou Feng masih tidak berhenti, Chou Feng ingin mencari tempat yang sepi. Jadi dia terbang untuk waktu yang lama, sampai Chou Feng terbang ke bawah setelah melihat semua rumah dan sawah yang tidak ditempati oleh siapapun. Dia secara acak memilih sawah, dan langsung memegang sabit, dia mengukir namanya di papan nama rumah. Tapi Chou Feng tidak langsung mulai memanen padi di ladang seperti yang lain, tetapi dengan hati-hati mengamati sabitnya. Chou Feng telah lama mengamati bahwa padi di sawah itu sama. Tetapi mengapa ada perbedaan kualitas? Pasti ada alasannya. Setelah pengamatan, Chou Feng menemukan bahwa sabit ini mengandung kekuatan formasi. Kemudian dengan sabit di tangannya, dia secara acak memotong sepotong padi dan mengamati padi itu dengan cermat. Tidak ada formasi pada padi, tetapi pola pada padi mirip dengan formasi. Tentu saja, ini tidak mudah dilihat, dan orang normal tidak akan memikirkannya. Chou Feng merasa bahwa padi tidak dapat dipotong begitu saja, dan diperlukan suatu metode. Dan cara ini cocok, yaitu perlu menggabungkan garis pada padi dan formasi pada sabit. Semakin sempurna kombinasinya, semakin tinggi kualitas berasnya. Begitu Chou Feng mulai merenung, waktu berlalu lebih cepat, dan dua jam berlalu dengan cepat. Sudah matahari terbenam ketika Chou Feng datang, dan sudah larut malam. Dan pada saat ini, sesosok terbang. Itu adalah pria gemuk dan berkulit putih seperti Chou Feng. Dia tidak mengenakan jubah roh dunia, tetapi dia mengenakan jubah hitam. Setelah melihat Chou Feng, dia langsung terbang ke bawah. Dia juga tidak menyapa Chou Feng, tetapi langsung meninggalkan kata Chen Hui di rumah sebelah Chou Feng. Dengan begitu banyak tempat, apakah kamu harus memilih tempat ini? Tanya Chou Feng. Saya berkata saudara, di mana harus memilih? Ini harus menjadi kebebasan saya? Chen Hui tersenyum ketika berbicara, tetapi sebenarnya nadanya sangat keras. Tapi intinya adalah apa yang dia katakan sangat masuk akal. Ini memang kebebasan dan haknya. Chou Feng sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, dan dia benar-benar ingin menemukan tempat untuk bersih, jadi dia memilih tempat ini. Tapi apa yang dikatakan Chen Hui benar, ini memang kebebasannya. Jadi Chou Feng tidak banyak bicara lagi, tapi biarkan dia tinggal di sini. Chen Hui memegang sabit di tangannya, dan menjentikan jarinya. Desir-desir, sabit terbang, tetapi dalam sekejap, semua beras di ladangnya dipotong olehnya. Meskipun dia tidak sengaja menunjukkannya, yang dia gunakan adalah kekuatan formasi, bukan kekuatan. Jadi Chou Feng masih menemukan bahwa Chen Hui ini sebenarnya tidak lemah. Jubah naga putih secara alami tidak ada bandingannya dengan Chou Feng. Tapi melihat juniornya, dia pasti di atas, jika dia pergi ke wilayah timur, dia akan menjadi seorang jenius yang bisa berjalan menyamping, dan bisa menekan semua junior di wilayah timur. Setelah Chen Hui selesai memanen padi, dia pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Karena ruangan itu memiliki penghalang isolasi sendiri, Chou Feng tidak bisa melihat apa yang dilakukan Chen Hui, dan tentu saja Chou Feng tidak terlalu peduli apa yang dia lakukan. Adapun Chen Hui, dia sebenarnya tidak peduli apa yang dilakukan Chou Feng. Setelah dia memasuki rumah, dia tidak keluar sampai keesokan paginya. Saat ini, padi yang dia panen kemarin tumbuh lagi. Dia memandang Chou Feng dan menemukan bahwa Chou Feng masih duduk di tempatnya, menatap padi di lapangan. Tapi di sawah Chou Feng, tidak ada beras yang dipanen. Oh, saudara, kamu tidak panen kemarin, kan? Kalau begitu saya ingin mengingatkan Anda bahwa beras ini akan tumbuh baru setiap hari, jika Anda tidak memotongnya, itu akan sia-sia. Kata Chen Hui. Chou Feng mengabaikannya, tetapi berdiri dan meregangkan ototnya. Adapun Chen Hui, seperti kemarin, dengan lambayan lengan bajunya, dia menuai semua beras hari ini dalam sekejap. Dan padi yang sudah dipanen kemarin sudah rapi disisihkan. Setelah melakukan ini, dia siap memasuki rumah. Tapi ketika dia datang ke pintu, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Chou Feng dengan heran. Karena Chou Feng sudah memegang sabit dan mulai memanen. Tapi berbeda dari dia, Chou Feng memegang sabit dan memanen dengan cara yang paling primitif. Oh, kataku kakak, itu benar-benar tidak perlu. Ini adalah rumah suci dari tujuh alam. Tidak ada gunanya bagimu untuk melakukan hal-hal yang dangkal. Orang hanya melihat hasilnya. Jangan lihat saya hanya memanen, terlihat biasa saja, tapi sebenarnya saya menggunakan metode. Lihatlah beras yang saya panen. Dapat dikatakan bahwa ia mempertahankan aroma beras yang paling lengkap. Kualitas ini dapat ditukar dengan manik alam yang lebih banyak. Spiritualis dunia, kamu masih harus mengandalkan kekuatanmu untuk berbicara. Jangan terlibat dalam formalitas. Kamu membuang-buang watumu, jika para tetua dari tujuh alam istana suci melihatnya, mereka akan berpikir bahwa kamu bukan seorang karakter yang baik, dan Anda hanya akan menggunakan otak Anda. Kemudian Chen Hui memujuk Chou Feng. Chou Feng mengabaikan Chen Hui, dan Chen Hui merasa bahwa dia sedang mempermainkan. Tapi Chou Feng sendiri tahu bahwa dia sesuai dengan formasi, dan setiap padi memiliki metode yang berbeda. Oleh karena itu, hasil terbaik hanya dapat diperoleh dengan memotong dengan tangan Anda sendiri. Tetapi kerugiannya adalah itu akan lebih lambat. Melihat bahwa Chou Feng tidak mendengarkan, Chen Hui menggelengkan kepalanya dan masuk ke dalam rumah. Chen Hui telah memanen 10 emu tanah dalam sekejap. Sebaliknya, Chou Feng memanen semua beras dari matahari terbit hingga terbenang. Saat ini, Chen Hui keluar dari rumah. Melihat bahwa Chou Feng telah selesai memanen beras, dan kemudian melihat ke langit, dia tersenyum penuh arti. Oh, Kak, tunggu sebentar lagi. Setahu saya, para tetua akan segera datang untuk memanen padi. Kamu telah bekerja keras sepanjang hari, tetapi yang lebih tua tidak melihatnya, bukankah semuanya sia-sia? Chou Feng mengabaikannya dan langsung duduk. Setelah seharian bekerja, Chou Feng merasa bahwa dia masih kekurangan sesuatu dan harus memperbaikinya. Dan Chou Feng menemukan bahwa pemikiran semacam ini memberinya pemahaman baru tentang teknik formasi. Kognisi semacam ini terus menumpuk, dan itu akan menjadi masalah waktu sebelum dia menerobos ke dunia baru. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel. Terima kasih telah menonton!